Pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agusus lalu, segedap masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara termasuk upacara bendera. Selain di istana negara, ada beberapa upacar penghibaran bendera di daerah yang menjadi viral di media sosial. Seperti upacara bendera di kecamatan 10 Kabupaten Putai Kartanegara, lapangan berlumpur karena beberapa hari terus diguih hujan, tidak menyeluruhkan semangat para paskibra menjalankan tugasnya. Meski terlihat sulit bergerak dan seragam putih mereka menjadi kotor, bahkan beberapa alas kaki juga terlihat terlepas, mereka tetap menjalankan proses penghibaran bendera dengan hikmat. Di kecamatan Bika, Kalimantan Barat, upacara bendera 17 Agustus kemarin berlangsung di lapangan yang didenangi air setinggi lebih dari mata kaki orang dewasa. Gerimis yang masih turun membuat beberapa peserta upacara pun menggunakan payung. Meski begitu, upacara yang dihadiri sekitar 400 orang ini tetap berjalan lancar. Hal berbeda terjadi di kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Upacara penghibaran bendera yang dilakukan oleh paskibra SMK Al-Idrisha mengundang perhatian. Karena paskibra perempuan yang bertugas menggunakan cadar dan formas yang digunakan berbeda dari biasanya. Di mana anggota paskibra laki-laki dipisah dengan yang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat hari kemerdekaan dan kecintaan terhadap tanah air merupakan milik seluruh bangsa Indonesia, apapun latar belakangnya. Terima kasih telah menonton!